Intro Halo, selamat datang kembali di Derians Di 4 sehat, 6 sempurna Ini adalah konten dimana gue akan membahas kulineran, makan-makan Kebetulan, ini gue lagi mau datang lagi di suatu tempat yang baru Tempat nongkrong, tempat makan baru Di kota gue, di Baner Lampung, Provinsi Lampung Seru sih, agak unik Jadi dia satu venue, satu tempat Tapi dia ada 3 tempat makan Kalau gak salah namanya ada asap, itu kayak daging-dagingan gitu Lalu ada lagi namanya haven puff, dia ada kayak soft cookies dan kue-kuehan gitu deh Yang tengahnya itu namanya coffee, ya kopi-kopi yang udah ketebak ya Jadi dia satu tempat, tapi ada 3 kayak market 3 place atau 3 toko kecil yang bisa lo pilih menu-menunya mana Lo suka manis-manis kah? Suka yang asin-asin kah? Suka daging-dagingan kah? Atau suka ayam asap-asapan kah? Dan menu-menu lainnya Tempatnya sih unik Ya, kebetulan dekat rumah gue banget Tapi gue baru bisa nyoba hari ini Jadi buat lu nih yang di luar kota mau liburan ke Lampung Ataupun yang di Lampung atau Bantai Lampung Tapi belum sempet nyoba tempat ini Ya, lu harus kudu nyoba ya Dan gue akan coba bantu sedikit review tempat ini dari sudut pantang gue Jadi lebih kurangnya, mohon maaf Dan gue gak di-sponsorin Ini gue bayar sendiri makannya Dan gue akan review sebaik mungkin Dalam hati sejujur mungkin Kita lihat aja ya Ya, inilah dia tempatnya Satu tempat tapi ada tiga pilihan menu dan makanan Tuh, ada oven puff, ada coffee, ada asap Ada burger, ada kue-kuehan, ada sauce cookies, ada kopi, ada nasi goreng Ada kebab ayam, asap, macem-macem deh Lu mau yang asin-manis disini lengkap banget Tempat makannya ada di bawah itu Ya, ada juga di atas ada dua area yang smoking Dan juga ada yang indornya ber-AC Ini dia tempat pakirannya juga luas Oke, yang paling seru adalah Di depan tempat ini juga ada tempat cucian mobil Maupun kayak clothing store gitu tuh Bisa lu lihat di seberangnya Jadi lu sambil makan disini, sambil nyuci mobil disini Sambil nungguin mobil lu selesai dicuci Nyaman banget kan buat lu sendiri maupun buat keluarga lu Nah, inilah dia yang tadi kata gue Tempat nongkrong atau makan lainnya Di tempat ini di lantai dua Yang terbuka dan tentunya pasti smoking area ya Memang kalau siang hari gue perhatiin sih Kayaknya gak akan nyaman disini Kenapa? Karena panas Yes, bener banget Nah, jadi pilihannya kalau saran gue Kalau gak di bawah agak adem dikit Walaupun ada panasnya juga Atau yang di ruangan AC Yaitu ruangan indoornya Sayangnya gue gak bisa makan disana Karena ada orang dan gue harus prokes Gak boleh berkerumun Jadi gue di luar tuh Nah, inilah tempat makan gue Pintu kaca itu adalah tempat indoornya yang ber-AC Nah, makanan gue udah dateng Pesanan gue belum semua sih Cuman sudah mulai berdatangan nih Kita lihat ya Dan akan gue review Ini yang gue pesen Menunya, baca aja dia Di layar kaca lu Pasti gue cantumin namanya apa pastinya Gue cuman nyebutnya pokoknya Ayam bakar atau ayam asap Dengan kentang goreng Ada harganya juga tuh lengkap Gue kasih tau Anak gue sama kayak gue Bedanya dia gak pake kentang goreng Tapi pake nasi Dan dikasih juga Semacam onion ring Jadi bawang bombay ditepungin Seru ya Lalu juga ada kentang goreng Tambahan Ekstra kentang goreng Nasi goreng Nah, review gue Dua makanan tadi yang gue sebutin enak semua Nasi gorengnya juga seru Kopi-kopian dan smoothiesnya juga Dipesan anak-anak gue juga seru Nasi gorengnya cuman sih Sayang kurang rame aja Sosisnya atau dagingnya Atau apanya lah Tapi itu ya Emang haknya mereka ya Mungkin mereka punya menu sendiri Ini adalah kebapnya Kebapnya nih Gue gak ada-ada masukan nih Kebapnya itu enak Ayam Diasapin campur daging Yang ini burgernya Wah Ini juga Ini favorit gue sih Kalau disini ini favorit gue Soal kebap aja yang sayang Sayang kebapnya gak ada Yang isinya full daging semua Saran nih buat ownernya Kedepan mungkin disiapin ya Kebapnya yang kayak gini nih Tapi bukan cuman ayam aja Kalau bisa ayam yang khusus daging deh Gitu kira-kira Nah ini kentang gorengnya Jadi Banyak pilihan kan Buat anak-anak lo Juga yang mau kue-kuehan Atau gak suka nasi Mau kentang goreng kayak tadi Juga bisa nih Mesan soft cookies Atau kue-kuehan kayak gini Seru banget Jadi gak cuman untuk orang dewasa Kalau lo bawa anak-anak Mereka gak mau makan berat Atau lo sendiri gak mau makan berat Bisa makan makanan yang seperti ini Gitu teman-teman Nah Ini sih gak penting ya Cuman ya Mumpung gue buat konten Inilah kira-kira penampilan Gue dan anak-anak gue Lagi makan disini Seru sih Pada kelaparan tuh Apa jangan-jangan Belum makan 3 hari Nah inilah Kalau lo berkesan Atau berkenan Ya lo bisa liatin Gimana enaknya Makanan coffee Haven puff Dan juga Asap Atau asap Ya ini sih Cuman gambaran gue dan keluarga gue Lagi menikmati Makanan menu mereka ya Kira-kira begitu Dan anak-anak gue pun Tampak menikmati juga Ada kinka tuh Yang cewek Makan kebab Ini yang bungsu Si anka Makan nasi goreng Dan gak kepedesan Karena gue mesen ekstranya Untuk anak-anak Alias khusus Gak pake sambal Dan gak pake cabai Gak pake lada Ini anak gue Atari Lagi makan soft cookiesnya Dia bilang enak Serius loh Dia bilang enak ya Jadi ini Suatu Apa istilahnya Suatu pernyataan Ini gue juga lagi nyoba Soft cookies Dan Enak sih Gue coba Emang rasanya Yahud Tuh gue lagi mamerin Biar lo ngiler ya Gimana Gambarannya Makan soft cookies ini Gitu Siapa yang ngiler Ayo tunjuk tangan semuanya Kalau gue sih suka banget ya Karena emang dalemnya enak Teksturnya lembut Rasanya juga asik Nah ini yang perlu gue kritik Jadi kotak tisu ini nih Susah banget ngambil tisunya Kalau tisunya gak diisi penuh Jadi saran gue buat Tempat ini Atau haven puff Atau asap Tisu kotak begini Diisinya penuh aja Mas Mbak Lihat dong Kalau tisunya diisi gak penuh Dia malah tuh Gue ngambil susah banget Atau Saran gue nih Siapin aja piring Dikasih tisu Lebih gampang Ini toiletnya Toiletnya juga bagus Bersih Bentuknya sih industrial lah ya Di semen-semen gitu Cuman di Aci Gak di Cet Lalu di tempat musola Yang keren ini musolanya nih Rapi Bersih Dan disediakan Yang paling penting Karena tempat Makan Resto Dan lain-lain Perlu banget Menyediakan tempat Ibadah Khususnya di Indonesia ya Yang banyak muslimnya Gimana Laper apa Gimana nih Let's go makan Gitulah teman-teman Kurang lebih Reviewnya Dan sejujur-jujurnya Dari gue ya Intinya Kalau gue bisa Bilang sih 1 to 10 Dari segi rasa dulu nih Tempat ini Memiliki cita rasa 8 sampai 9 Sangat tinggi Dan cukup yummy Buat gue sih Dan keluarga juga ya Jadi tidak mengecewakan Kalau gue kesini Tadi Atau Keluarga gue tadi Nyobain itu Yang kedua Beberapa hal aja sih Kayak tadi tuh Kotak tisu Yang harusnya gue Anggap Kalau emang pakai kotak tisu Yang seperti tadi Tisunya penuhin aja Karena kalau tisunya Nggak disi penuh Ngambilnya susah Yang jadi mubazir Atau Gunakan piring aja Saran sih buat Ownernya Gunain piring aja Buat naruh tisu Biar gampang diambil Buat Dengan kita nih Konsumen Atau yang lagi makan Yang ketiga Nggak ada sih Nggak ada lagi Kekurangannya Buat gue Udah oke lah Tempatnya Kalau malam minggu Juga Kalau gue lewatin Suka ada live music Ada band Akustikan Maybe ada DJ Kedepannya Gue nggak ngerti Ada musik-musik Kill out Atau musik-musik Alternatif Atau hip hop mungkin Jadi Teman-teman Sekali lagi Jangan lupa Kudu wajib Nyobain Haven Puff Coffee Sama Apa lagi Asap Gue nggak tau ya Cara nyebutnya gimana Jadi kalau owner-nya nonton ini Atau crew-nya nonton ini Dan gue ada yang salah Mohon dikoreksinya Di kolom komen bawah Maklum saya Anak kampung Pahuman aja Anak enggel Genius baby Selamat makan-makan Dan Empat sehat Enam sempurna Salam dari Dirians ya Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye-bye selamat menikmati